Fidibat Lulone masih menemani Anda di gelar perkara. Saudara kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Orang tua Dr. Aulia melaporkan dugaan perundungan yang dialami Dr. PPDS itu kepada polisi. Ibunda Dr. Aulia Risma Lestari mendatangi Polda Jawa Tengah untuk melaporkan dugaan perundungan yang dialami Aulia saat menjadi mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Prodi Anastesi Universitas Diponegoro. Pihak Kementerian Kesehatan ikut membawa berkas hasil investigasi sebagai bukti pelaporan. Pada siang hari ini, Ibunda Almarhumah Dr. Risma bersama pengacara dan dari tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah. Beliau mengadukan permasalahan anaknya atau Almarhumah kepada pihak kepolisian. Terakhir, Kemenkes mengungkap adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh sejumlah oknum senior kepada Dr. Aulia. Permintaan uang ini berkisar antara 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan ungkap jurubicara Kemenkes, Mohamad Syahril. Pihak Universitas Diponegoro membantah adanya perundungan dan juga pemalakan yang dialami Dr. Aulia. Uang sebesar 30 juta hingga 40 juta rupiah merupakan iuran untuk makan mahasiswa PPDS sebulan yang dikelola oleh mahasiswa PPDS itu sendiri. Nanti setelah tahun berikutnya, dia mendapatkan uang yang dia tabung itu kan Kalau 30 juta itu per orang atau satu angkatan? Satu angkatan. Berarti bukan 30 juta yang dikelola? Enggak. Bukan dokteris maju? Bukan. Itu kita ngomongin bahwa uang itu mereka kelola sendiri kok. Bukan dikelola oleh seniornya atau departemennya atau apa. Bukan. Dan itu kesepakatan tiap bagian akan beda. Karena siklus kerja tiap departemen tidak sama. Bagian rehabilitasi medik, bagian patologi klinik, patologi anatomi, radiologi mereka bisa jam 12 makan siang keluar bisa. Polisi masih menyelidiki adanya dugaan perundungan di balik kematian Dr. Aulia.